Yang berwirsa di Guyur Hujan, pipa saluran pembuangan limbah cair PT Rayon Utama Makmur di desa Gupit, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, tiba-tiba jebol. Warga memprotes pemasangan instalasi limbah yang dianggap tak sesuai dengan janji saat sosialisasi kewarga. Sejumlah pekerja masih memperbaiki pipa saluran limbah cair di desa Gupit, Kecamatan Ber, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Jebolnya pipa limbah ini disebabkan pertambahan poluma air sungai setelah terjadi hujan ringan Kamis lalu. Khawatir menimbulkan pencemaran sungai, sejumlah warga menyampaikan protes ke perusahaan di kolek PT Rum. Pihak manajemen PT Rum mengatakan pemasangan pipa pembuangan limbah mengikuti alur gravitasional. Jebolnya instalasi limbah ini terjadi akibat volume air sungai yang bertambah, sementara pipa dalam kondisi kosong karena perusahaan belum berproduksi. Pihak perusahaan menjamin tak ada kebocoran lagi setelah produksi. Pihak perusahaan juga mengklaim instalasi limbah sepanjang 3 km yang bermuara di Bengawan Solo ini tak membahayakan ekosistem sungai. Memang saya akan menanyakan. Kita berada di bawah sungai, di bawah sungai, di sungai kira-kira, kalau sungai kan. Jadi sungai itu kita, kalau yang di bawah sungai tegas, karena kita bisa mengukur permukaan air, yang di bawah sungai sama, beda dengan tanah. Kalau permukaan air, kita ikuti terus 2 meter, 2 meter, 2 meter, di bawah sungai. Terima kasih telah menonton!